Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ya guys di channel Wise Vlog Channelnya jalan-jalan dan unboxing mainan sambil belajar ya Pada video kali ini, kita jalan-jalan ke Museum Geologi Bandung ya guys Sebelum masuk, kita beli tiket dulu ya guys Tiketnya murah banget nih Untuk orang dewasa cuma 3.000 rupiah Dan untuk pelajar cuma 2.000 rupiah guys Murah banget ya Dari pintu masuk lobi, kita sudah disambut oleh fosil elepas isudrindicus guys Spesies gajah purba asli milik negara kita ya Sekelas dengan mamut berbulu yang terkenal itu guys Keren ya Selanjutnya, kita ke ruang pamer yang pertama ya guys Yang berjudul Geologi Indonesia Yang menampilkan geologi Indonesia secara umum ya Di sini kita bisa lihat Tentang bagaimana terbentuknya alam semesta dan bumi secara saintifik guys Ada juga koleksi batuan meteorit dan lain-lain ya Di sini juga dijelaskan Mengenai pergeseran lempeng benua dari masa ke masa ya guys Dan dijelaskan juga terbentuknya fosil Ada banyak banget ya guys Batuan-batuan alam Dari bumi tercinta kita ini guys Di sini juga dijelaskan Mengenai paleografi dan sebaran fauna Indonesia ya guys Berikut para ilmuwan yang menemukan fakta ilmiah ini ya Jadi jelas ya Mengapa fauna Indonesia Barat itu Identik banget nih Dengan yang di Asia Dan fauna Indonesia Timur itu Identik dengan yang di Australia guys Selanjutnya, kita ke lantai dua ya guys Ruang pamer yang kedua Yang berjudul Manfaat dan Bencana Geologi guys Yang menampilkan hasil pengolahan sumber daya geologi oleh manusia dari masa ke masa ya Ada banyak banget ya guys Benda-benda yang dapat kita ciptakan Dari sumber daya geologi bumi kita ini ya guys Dan tak lupa bumi kita ini Kerap kali mengalami bencana ya guys Contohnya letusan gunung merapi Beberapa tahun yang lalu ya Masih di lantai dua Kita ke ruang pamer yang ketiga ya guys Yang berjudul sumber daya geologi Yang menjelaskan tentang sumber daya geologi yang merupakan aset yang sangat berharga ya Ada banyak banget ya guys Logam dan batuan mulia Serta sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan untuk menopang kehidupan manusia ya guys Tapi kita mesti sadar sesadar-sadarnya bahwa sumber daya alam Dan geologi ini umumnya bersifat tidak dapat diperbaharukan guys Jadi kita mesti sayang nih sama bumi ya Selanjutnya ruang pamer yang terakhir nih guys Yang merupakan favorit banget nih bagi saya dan juga teman-teman ya Ruang pamer ini berjudul sejarah kehidupan guys Disini dijelaskan tentang sejarah perkembangan makhluk hidup dari primitif hingga modern ya guys Jadi ternyata bumi kita ini sudah sangat tua ya guys Umurnya sekitar 4,5 miliar tahun guys Dan dari 4,5 miliar tahun ini Menurut ilmu geologi terbagi menjadi 4 zaman ya guys Yang pertama adalah zaman prakambrium 4,5 miliar tahun yang lalu Sampai kurang lebih 541 juta tahun yang lalu guys Dimana era lahirnya bumi kita sampai munculnya makhluk hidup pertama ya guys Yaitu Luka Last Universal Common Ancestor guys Lalu yang kedua adalah zamannya Paleozoic guys 540 juta tahun yang lalu sampai dengan 245 juta tahun yang lalu guys Zaman dimana kehidupan laut berkembang ya Yang terbagi menjadi era cambrium, ordovisium, silurian, dephonian, karboniferus, dan permian guys Pada era karboniferus inilah era dimana ikan berusaha naik ke daratan guys Seperti contoh ikan suleken, eustenopteron, dan tiktalik guys Disini kita bisa lihat juga ya guys Fosil-fosil hewan laut dari era Paleozoic guys Seperti Ammonit, Trilobit, dan Nautiloid guys Dan pada era Permian lah Masa kejayaan para reptil guys Dimana evolusi mereka lah cikal bakal dinosaurus dan mamalia ya Seperti Dimetrodon, Edaposaurus, dan Dinogorgon ya Lalu yang ketiga adalah zamannya Mesozoic guys Masa keemasan dari para dinosaurus guys Sekitar 245 juta tahun yang lalu Sampai dengan 65 juta tahun yang lalu guys Yang terbagi menjadi tiga bagian Yaitu era Triasic, Jurassic, dan Cretaceous guys Wow, keren banget ya guys Ternyata kita punya replika fosil T-Rex ya guys Yang mengacu pada fosil T-Rex Osborne guys Penamaan Osborne ini mengacu pada nama Kepala Museum Sejarah Alam Amerika guys Yang bernama Henry Firefield Osborne guys Yang memberi nama T-Rex pada restorasi kerangka T-Rex pada tahun 1905 ya guys Tyrannosaurus Rex yang berarti Raja Kadal Tiran guys Disini kita bisa lihat klasifikasi dari dinosaurus ya guys Jadi mengenai Teranodon, Mosasaurus, dan lain-lain itu bukan dinosaurus ya guys Nah secara Kladogram dinosaurus itu terbagi menjadi dua ya guys Ada yang Saurician dan ada yang Ornithician guys Yang Saurician terbagi menjadi dua ya Ada yang Teropoda dan ada yang Sauropodomorpha ya guys Teropoda itu berisi dinosaurus-dinosaurus berkaki dua Karnivora guys Seperti Tyrannosaurus Rex, Raptor, Spinosaurus, dan lain-lain ya guys Sedangkan Sauropodomorpha itu terdiri dari dinosaurus-dinosaurus berleher panjang ya guys Seperti Brachiosaurus, Diplodocus, dan lain-lain ya guys Lalu yang Ornithician terbagi menjadi tiga ya guys Yang pertama Tireopora, yaitu dinosaurus-dinosaurus yang berpunggung duri-duri atau berzirah ya guys Seperti Stegosaurus dan Ankylosaurus ya guys Kemudian Ornithopoda, yaitu dinosaurus-dinosaurus berparu Seperti Parasaurolopus Dan yang terakhir Marginosephalia guys Yaitu dinosaurus-dinosaurus bermahkota guys Seperti Triceratops Dan pasti Cephalosaurus guys Dan lebih uniknya lagi Disini punya koleksi replika fosil Ictiosaurus ya guys Yaitu spesies kada laut guys Dan ada juga replika fosil dari Archeopteryx guys Yaitu spesies peralihan dari dinosaurus ke burung guys Disini bisa kita lihat ya guys Ternyata Archeopteryx itu berbulu guys Dan dari segi saintifik Memang mereka inilah yang berevolusi menjadi bangsa burung pada era modern seperti sekarang ini ya guys Lalu yang terakhir kita memasuki zaman Cenozoicum guys 65 juta tahun yang lalu sampai sekarang ya Yang terbagi menjadi dua yaitu Periode Tersier dan Periode Quarter guys Periode Tersier terbagi menjadi lima Yaitu Paleocene, Eocene, Oligocene, Myocene, dan yang terakhir Pleocene guys Pada Periode Tersier ini daratan Indonesia belum terbentuk ya guys Karena masih berupa lautan samudera ya Kehidupan di Indonesia pada masa itu didominasi oleh kehidupan laut guys Berupa Fora Minifera dan Molusca guys Oleh karenanya Di Indonesia tidak pernah ditemukan Fosil-fosil dinosaurus ya guys Yang ada cuma fosil-fosil hewan laut guys Seperti Trilobita Dan lain-lain ya guys Daratan Indonesia baru terbentuk Sekitar 36 juta tahun yang lalu Sampai dengan 20 juta tahun yang lalu guys Pada Periode Quarter guys Walaupun begitu Kita masih tetap bisa menemukan fosil-fosil hewan purba ya guys Kita punya 3 spesies gajah purba loh guys Seperti Elepas, Mastodon, dan Stegodon guys Sekelas dengan mamut berbulu yang terkenal itu loh guys Yap, kita punya fosil hewan-hewan dari masa Cenozoicum Periode Quarter ya guys Dan Periode Quarter ini terbagi menjadi dua ya guys Yaitu Pleistocene dan Holocene Pada masa Pleistocene inilah Homo erectus yaitu Spesies pendahulu kita Memasuki daratan Indonesia ya guys Dan tibalah saatnya Munculnya spesies-spesies hominid ya guys Sebagai cikal bakal manusia modern pada zaman sekarang ya guys Dimulai dari Lucy Spesies Australopithecus avarensis guys Para ilmuwan paleontolog Dalam merekonstruksi wajah-wajah Dari spesies-spesies hominin dan hominid ini Itu memang ada ilmu tertentunya ya guys Seperti paleoartis Atau ilmu di bidang anatomi kepurbakalaan ya guys Dan kita juga punya spesies hobbit guys Yaitu manusia purba dari Flores guys Dan disini juga ada spesimen-spesimen penemuan fosil-fosil manusia purba di Indonesia ya guys Dan lagi kita juga punya replika dari fosil-fosil manusia purba dari seluruh dunia ya guys Keren banget Dan ternyata di Bandung pun kita punya situs kepurbakalaan ya guys Disini banyak ditemukan artefak-artefak dari manusia purba guys Keren banget ya Biasanya setelah ditemukan artefak-artefaknya Nantinya bakal menyusul nih Ditemukan fosil dari pemilik alat-alat ini guys Berikut juga hewan-hewan yang menjadi buruan mereka guys Yap pada akhirnya ditemukan ya guys Fosil dari manusia Homo sapiens guys Yang berusia sekitar 5.600 sampai dengan 9.500 tahun yang lalu guys Hasil uji karbon dating ya Dan setelahnya banyak ditemukan fosil-fosil lainnya ya guys Termasuk fosil dari hewan-hewan yang menjadi buruan mereka ya guys Keren banget Yap saya cukupkan video Jalan-Jalan Wais pada kali ini Jangan lupa like dan subscribe ya guys Dan see you Bye